Pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dalam dealing room Bank BNI dan sudah ada di sana reporter Patricia Mappelie dan curu kamera David Sibarade. Patricia, bisa dilaporkan kondisi perdagangan di pasar uang saat ini, terutama posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pagi hari ini. Elisa, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini atau pada hari ini lebih tepatnya dibuka atau mengalami pelemahan terbatas. Dan untuk mengetahui bagaimana posisi rupiah pada saat ini dan seperti apa kira-kira sentimen-sentimen yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan pasar uang di hari ini dan juga untuk satu pekan ke depan, sudah bersama saya, Research and Analysis Treasury, Mas Pugu Andik Prastio. Mas Pugu, kalau kita lihat pada pekan kemarin, rupiah bisa dikatakan masuk dalam lima besar terbaik lah di Asia. Bagaimana posisi pada pembukaan di hari pertama pada pekan ini? Untuk pembukaan hari ini memang rupiah posisinya sedikit tertekan ya, di mana kalau kita lihat akhir pekan lalu ada komentar negatif dari Trump yang mengatakan bahwa dirinya belum sepenuhnya setuju terhadap pemangkasan tarif yang dikenakan antara China dan US untuk sementara ini. Dan memang sentimen ini cenderung melemahkan sentimen yang ada di akhir pekan lalu, di mana sebelumnya China dan US sepertinya kedua belah pihak setuju akan adanya komitmen untuk melakukan pemangkasan terhadap tarif. Artinya melihat dengan sentimen antara masih soal hubungan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, bagaimana Anda melihat untuk posisi rupiah untuk satu minggu ke depan kira-kira akan seperti apa? Apakah memang kinerjanya akan sama dengan pekan yang lalu atau seperti apa? Ya, untuk mungkin untuk sepekan ke depan rupiah mungkin akan cenderung sideways juga dan performanya mungkin masih cenderung lebih baik daripada pekan lalu kemungkinan besar, di mana kemungkinan besar rupiah masih akan cenderung mengalami penguatan meskipun untuk di awal-awal pekan ini sentimen negatif dari perang dagang ini cenderung menekan rupiah. Selain itu juga harga minyak juga ini agak cukup tinggi sehingga memang kondisi rupiah di mana net sebagai net importer minyak ini cenderung mengalami tekanan. Namun ke depannya adanya potensi dari inflow untuk di posisi obligasi ini masih sangat tinggi, di mana kalau kita lihat yield obligasi dalam negeri ini cenderung masih tinggi dibandingkan dengan peers dan apalagi kemarin di pekan lalu ada Thailand juga yang memangkas suku bunga acuanya ke level 1,25 persen. Oke, artinya kalau untuk melihat posisi rupiahnya sendiri kan kalau untuk pekan yang lalu bisa mencapai apa ya menembus level 14 ribu lah seperti itu atau bisa kurang dari itu. Posisinya sendiri untuk mungkin Anda melihat pada hari ini akan seperti apa? Untuk hari ini kemungkinan besar memang rupiah masih agak tertekan ya meskipun ada rilis data CAD yang kemarin juga cukup positif meskipun masih di bawah ekspektasi pasar. Sehingga kemungkinan besar rupiah hari ini akan bergerak cenderung melemah, kemungkinan besar masih di bawah 14.050 dan memang kemungkinan besar ditutup nanti juga masih di bawah 14.050. Sedangkan jika tembus 50 nanti kemungkinan besar akan ada resisten yang cukup kuat di 14.070. Oke, kalau untuk posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang lain ya mas misalnya di Asia seperti apa posisi? Ya, mungkin kalau untuk mata uang di Asia terutama ini Japanisien kemungkinan besar akan menguat memang karena adanya sentimen negatif dari perang dagang setelah komentar tam akhir pekan lalu. Yen sebagai safe haven ini ada kemungkinan untuk cenderung menguat hari ini. Sedangkan dari Chinese Yuan sendiri juga ada peluang untuk menguat di mana data yang rilis akhir pekan lalu salah satunya ada CPI yang cenderung membaik. Dan juga data trade balance dari China dan juga data current account balance ini juga mengalami perbaikan. Namun dari sisi ekspor-import memang dari China ini masih mengalami penurunan. Kalau untuk posisi dolar sendiri mas dengan sejumlah mata uang lainnya kira-kira posisinya seperti apa sih mas? Untuk pergerakan dolar sendiri untuk hari ini kemungkinan besar memang terbatas ya karena memang pasar Amerika Serikat hari ini akan libur. Namun melihat kondisi rilis ekonomi data Amerika sepekan terakhir ini memang mengalami penguatan dan ada tanda-tanda recovery. Termasuk juga dari inversi yield curve-nya yang sudah kembali normal ini juga membus ekspektasi pasar bahwa Amerika ini akan semakin jauh dari resesi. Artinya memang kalau kita lihat juga pada sepekan ini artinya ada beberapa juga negara yang akan merilis data seperti itu. Contohnya ada Uni Eropa kemudian juga ada Jerman yang akan merilis sejumlah data. Ini akan seperti apa nanti pergerakannya terhadap rupiah kita? Seperti apakah memang pengaruhnya akan sebesar dengan adanya pengaruh antar hubungan dagang antar Amerika Serikat dan juga tempat seperti apa? Untuk mungkin rilis data pekan ini yang pertama hari ini ya akan ada rilis data GDP Inggris dimana memang secara quarterly ini akan cenderung membaik namun prediksi pasar tentang secara year on year ini cenderung masih akan mengalami perlambatan di sekitar level 1%. Nah ini memang untuk GBP dan euro sendiri kemungkinan besar masih akan cenderung tertekan selama sepekan ini karena memang performa data ekonominya dibandingkan dengan dari performa data dari US ini memang masih di bawah US. Dengan semua sentimen yang tadi mas sebutkan kira-kira ada tidak sih sentimen lainnya mungkin yang datang dari regional kemudian juga mungkin ada dari global atau mungkin dari domestik sendiri yang patut untuk diperhatikan para investor untuk paling tidak untuk satu pekan ke depan? Ya mungkin pergerakan harga minyak ini masih akan menjadi salah satu drive yang kuat untuk pergerakan rupiah terutama dimana kalau kita lihat memang ada sentimen juga yang positif dari Iran dimana adanya penemuan kilang minyak baru potensinya sekitar 300 juta barel. Nah ini memang cenderung positif untuk menekan harga minyak sehingga kedepannya rupiah akan cenderung menguat. Selain itu juga protes di Hongkong yang terus berlanjut dimana akhir pekan kemarin juga ada penembakan ya dari pihak polisi kepada protes. Demonstran ini juga cenderung akan mengganggu stabilitas di area Asia ini. Artinya memang masih banyak sentimen yang harus diperhatikan oleh para investor ya mas. Kemudian bagaimana dengan perkembangan di pasar obligasi mas? Seperti apa perkembangan? Ya kalau kita lihat di pasar obligasi ini memang cenderungannya akan positif ya dimana kalau kita lihat yield kita meskipun BI telah melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 4 kali namun yield kita masih menjadi yang tertinggi di kawasan Asia bahkan di Asia Tenggara ya mengingat memang yield yang ditawarkan ini sangat tinggi kemungkinan adanya kapital inflow dan penguatan terhadap pasar obligasi ini masih sangat tinggi. Ditambah lagi memang pekan kemarin ada Thailand yang memangkas suku bunga ya 25 basis point ke level 1,25% dan ini kemungkinan besar akan ada semakin tinggi potensi inflow untuk masuk ke dalam negeri. Oke mas Bugu terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dan itulah Elisa perbincangan kami dengan Bugu Andik Prastiyo yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini yang berbicara terkait dengan sejumlah sentimen yang mungkin harus diperhatikan para investor baik untuk hari ini maupun untuk satu minggu ke depan. Kembali ke Elisa. Baik terima kasih Patricia atas informasinya pemirsa demikian Patricia Mappalia dan juru kamera David Sibarani melaporkan langsung dari Diling Rumbang BNI.